Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Wardi Candil baru membuat roti rebus Nah, roti rebus ini isinya padat ya Kalau menurut saya sih ini enak sekali ya Tapi itu tergantung selera kalian masing-masing Oke, bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya Yuk simak bareng-bareng tutorialnya Baik, ini bahan-bahannya 300 gram tepung terigu berprotein tinggi 1 gelas susu yang saya cairkan Ini saya pergunakan susu kental manis Atau kalian bisa menggunakan susu UHT Lalu ada 2 sendok makan Bula pasir Setengah sendok teh garam Nah, ini ada minyak sayur Sebanyak 2 sendok makan Lalu kita gunakan ragi instan Yang sebanyak 1 sendok teh Pertama kita masukkan tepung terigu Lalu ini ragi instan Yang sebanyak 1 sendok teh Garam dan gula pasir Sebelum ditambahkan susu sehatnya Kita aduk dulu sebentar Oke, setelah diaduk Kemudian kita masukkan susu cairnya Gunakan air yang hangat Tapi jangan terlalu panas Ini saya gunakan untuk Susu cairnya sebanyak 1 gelas Ya, kita aduk Sampai Adonan menggumpa Nah, disini Saya akan aduk Menggunakan tangan Tapi jangan lupa tangannya Untuk dicuci dulu Biar bersih Nah, ini adonannya Sudah menggumpa Kemudian kita masukkan Minyak yang sebanyak 2 sendok makan tadi Kita aduk Sehingga benar-benar merata Nah, ini untuk adonannya Sudah jadi Oke, ini kita diamkan dulu Selama kurang lebih 60 menit Jangan lupa Ditutup atasnya Oke, nah ini Sudah 1 jam Atau 60 menit Ya Ya, cukup Membang Jadi 2 kali lipat Nah, ini saya akan Bagi menjadi 6 bagian Kita potong 2 dulu Oke, ini tidak Bisa meletak ya Gampang tinggal Lirik tambah aja Terbikir Nah Oke, nah ini sudah Saya bulat-bulat semua ya Nah, kalau mau diperisi Gampang ya Tinggal Tambahkan aja Isi Saya ini akan Tambahkan isiannya Keju parut Oke, ini saya akan Tambahkan isi semua Oke, ini tidak Saya bentuk Bulat semua ya Jadi yang Tiga saya bentuk Bulat Yang tiga lagi Saya bentuk Memanjang Tinggal digorongin aja Seperti ini ya Kemudian Untuk ujungnya ini Nah, ini kita kunci aja Tutup Biar tidak Isiannya bocor Nah, ini Pinggiran ininya Dicubit-cubit aja Oke Nah, seperti itu ya Biar tidak ada yang Lepas Maksudnya Oke, sekarang ini Kita rebus Nah, ini untuk Ayat rebusnya Sudah panas Kita kasih dulu Garam Kira-kira Satu sendok teh ya Nah, untuk airnya Sudah mulai Medi ya Kita rebus dulu Rotinya Oke, teman-teman Nih, rotinya Saya akan Angkat satu Per satu ya Sampil Diturus Ketitik Ditiriskan Oke Nah, ini sudah Agak dingin ya Gunakan Silet yang Baru ya Atau Kalian bisa Menggunakan Pisau yang tajam Nah, di sayat-sayat aja Seperti itu Oke, nah setelah selesai semua di sayat Kemudian baru kita masukkan open Sebelum di open Sebelum di open, opennya kalian panaskan dulu ya Kita gunakan api atas-bawah Kita open serama 20 menit Dengan suhunya 200 derajat Oke, nah ini Rotinya sudah matang ya Tadi waktu 10 menit pertama Saya balikan dan Saya lesi sama mantega atau margarin Ya, rotinya ya Oke, nah untuk roti kukusnya sudah jadi Ya, jadi masuk di kukus itu Jadi sebelum di open Kita kukus dulu sebentar Nah, jadi hasilnya Seperti ini ya Oke, sekarang kita cicipi Baik sahabat Nah, untuk rotinya sudah jadi ya Nah, ini roti kukusnya sudah jadi Eh, maksudnya roti rebusnya Jadi masuk di dalam roti rebus itu Tetap ya Saya open cuma Sebelum di open Di rebus dulu Nah, sekarang Saya mau mencicipinya nih Bismillahirrahmanirrahim Uh, mantep tuh Ya, ini isinya Jadi Enaknya roti rebus itu dia Untuk luarannya garingnya Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui Bagaimana rasanya Kalian bisa coba di rumah Oke, sekian dulu dari saya Mudah-mudahan Saya ingin bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh